Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali dengan kami di Lisvika Channel Pelaku judi online akan diberi bantuan sosial oleh pemerintah bagaimana informasi lengkapnya dan siapa saja yang akan mendapatkan bantuan tersebut serta berapa nominal yang akan didapat oleh para pelaku judi online apakah memang pelaku tersebut akan merata dapat bantuan sosial dari pemerintah teman-teman bapak ibu simak video ini sampai habis jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham dan sebelum kita jabarkan lebih lanjut bagi teman-teman ataupun bapak ibu yang baru menemukan channel kami jangan lupa ya untuk di subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dan seputar informasi bantuan dari pemerintah program karutu pekerja serta informasi penting lainnya nah teman-teman juga bapak ibu ini merupakan kabar yang tentu sedikit mengejutkan bagi seluruh masyarakat Indonesia baik menerima bantuan sosial ataupun yang bukan menerima bantuan sosial di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan dan ini langsung diklarifikasi oleh Menko PMK di mana ada bantuan sosial untuk korban judi online dan ini tidak diberikan kepada pelaku tentunya tetapi kepada keluarga yang menjadi korban pelaku judi online nah jadi teman-teman bapak ibu menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Menko PMK bapak Muhajir Effendi mengklarifikasi pernyataan terkait pemberian bantuan sosial kepada korban judi online nah di mana belum menjelaskan ya termasuk banyak yang menjadi miskin baru itu menjadi tanggung jawab negara tentunya tanggung jawab dari kementerian koordinator PMK kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini misalnya kemudian kita masukkan dalam DTKS sebagai penerima bantuan sosial nah bapak Muhajir mengatakan juga bahwa ada kesalahpahaman tentang pernyataan di mana ini harus ditegaskan untuk pemberian bantuan sosial bukan kepada pelaku tetapi pada korban kepada keluarga yang menjadi korban dari pelaku judi online nah jadi perlu dipahami ya jangan dipotong-potong kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena ini pidana nah yang saya maksud penerima bantuan sosial ini adalah anggota keluarga seperti anak, istri, ataupun suami itu lebih lanjut dijelaskan tentunya oleh bapak Muhajir dan selain itu teman-teman bapak ibu Bapak Muhajir juga menekankan bahwa bantuan sosial ini tentu penting untuk membantu keluarga yang berdampak perilaku judi online nah menurutnya selain kerugian materi keluarga juga tentu mendapatkan dampak serius terhadap kesehatan mental dan dalam beberapa kasus juga dapat berujung pada kematian nah apa bantuan sosial yang didapatkan oleh korban pelaku judi online ini tentu ketika namanya sudah masuk di DTKS maka keluarga tersebut bisa berkesempatan untuk mendapatkan bantuan sosial dari kementerian sosial terutama yaitu bantuan sosial PKH ataupun BPNT ataupun bantuan tambahan lainnya nah teman-teman bapak ibu yang merasal menjadi keluarga korban pelaku judi online tentu dapat mencek namanya ya di situs resmi kementerian sosial yaitu di checkbansos.kemensos.go.id nah semoga informasi ini memberi manfaat teman-teman bapak ibu jangan lupa untuk di like videonya komen tutup dengan komentar yang positif dan juga jangan lupa untuk di share ke seluruh media sosial ataupun grup yang dimiliki sehat serta sukses selalu untuk semuanya dan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati